Halo semuanya, gue Mikael, dan kali ini gue bakalan ngasih lihat hasil IG Story, baik Direct ataupun Indirect, dari si Realme GT 2 Pro. Dan video ini juga direkam menggunakan kamera depannya Realme GT 2 Pro dengan maksimum resolusinya di 1080p 30fps. Gimana hasilnya? Ayo kita lihat ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Ini IG Story Direct dari IG-nya, pakai kamera depan, kira-kira seperti ini hasilnya, kita mau buah lari. Seperti itu ya. Ini IG Story Direct dari Instagram-nya, pakai Realme GT 2 Pro, ini sambil jalan-jalan, kita mau lari. Indirect IG Story, Realme GT 2 Pro, di 1080p 30fps, seperti ini, kita coba buah lari. Indirect IG Story Ultra Wide, Realme GT 2 Pro, seperti ini kira-kira di 1080p 30fps. Seperti itu ya. Indirect IG Story, di kamera wide-nya, Realme GT 2 Pro, Full HD, 60fps, kita mau buah lari. Seperti itu kira-kira. Indirect Realme GT 2 Pro, Ultra Wide, di 1080p 60fps. Kita coba buah lari. Seperti itu ya. Indirect 4K, 30fps, Realme GT 2 Pro, kamera wide, kita mau buah lari. Seperti itu. Indirect 4K, 30fps, kamera ultra wide, seperti ini. Kita coba buah lari. Seperti itu ya. Indirect 4K, 60fps, Realme GT 2 Pro, cuma bisa di lensa wide-nya aja ya, nggak bisa di ultra wide. Kita coba buah lari. Seperti itu. Indirect 4K, 4K, 8K, di 24fps, cuma bisa di 24fps doang ya. Kita coba bawa lari, Realme GT 2 Pro. Seperti itu kira-kira. Indirect Selfie-nya GT 2 Pro. Ini kamera depan ya. Seperti ini kira-kira di 1080p doang, bisanya. Kita bawa lari. Dan kira-kira seperti itulah hasil rekaman dari IG story-nya, baik direct ataupun indirect dari si Realme GT 2 Pro yang sedang gue gunakan untuk merekam sekarang ini juga. Jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel YouTube Gadgetapa, dan bagikan ke teman-teman kalian bilang bahasa video ini bermanfaat. Gue Mikal dari Gadgetapa, undur diri, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video berikutnya.